Bapak dan saudara-saudari adalah ayat yang terakhir itu tadi, ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Langsung pegang yang pertama. Poin berjaga-jaga dengan setia. Nah, ini tematik kita sesungguhnya. Kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh sudah sangat sering kita dengar. Tentunya kita akan meneladani perilaku para gadis bijaksana yang mempersiapkan minyak. Agar pelitanya tidak padam sembari menunggu mempelai datang tadi. Stigma kehidupan sosial pada umumnya untuk menjadi gadis bijaksana atau gadis-gadis bijaksana dalam kehidupan sehari-hari nyata. Yaitu kita harus melakukan hal-hal yang dianggap baik, sesuai nilai-nilai ajaran Kristen. Seperti rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Sering menolong orang, menjadi berkat bagi sesama dan hal-hal lain yang dianggap menyenangkan Tuhan sampai kedatangannya tiba nanti. Akan tetapi. Nah, ini refleksi kuatnya Bapak Saudara. Nyatanya dalam aplikasi hidup tidak semulus seperti yang kita fikirkan tersebut. Dan apa yang kita rencanakan, bukan? Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa menetapkan pasti pandemi kapan akan usai. Banyak hal, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dimana semua orang tidak akan pernah mengira, 7-8 bulan ini sudah, bahwa kondisi ini mengubah, mengganggu bahkan banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan. Seperti aspek finansial, ekonomi, kesehatan tentu, hubungan antar manusia, sosial, keluarga, masyarakat. Sampai kepada mental khususnya, jiwa, sukma, atau yang kita sering sebut rohani kita. Psikis. Minimal tentu, kita terus berjuang. Ingat dan memperlakukan, masih ingat? 3M, jangan lupa, 4M, atau 5M. Mari terus berjaga dengan setia ibu bapak dan saudara-saudari. Mempelai laki-laki akan datang dalam teks konteks tadi. Pada waktu yang tidak disangka-sangka. Mempelai laki-laki itu menuntut gadis-gadis untuk telah siap sedia kapan saja. Dengan perlengkapan lengkap, agar sewaktu-waktu ia datang, para gadis segera menyambutnya dapat pergi bersama dia masuk ke perjamuan kawin. Gadis-gadis harus tahu apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan, memperlengkapi dirinya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Meski waktu kedatangan sang mempelai laki-laki benar-benar tidak diketahui tadi. Gadis-gadis terus harus berjaga-jaga, harus siap sedia. Pelita dan minyak yang dipakai untuk menggambarkan kesiapan para gadis adalah semacam obor api yang perlu setiap lebih kurang 15 menit menurut catatan histori biblika, dituangi minyak zaitun dan itu akan tetap menyalah. Dalam bacaan Alkitab kali ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari renungkan refleksikan bersama. Ketika mempelai laki-laki itu datang, mereka dapat ikut dalam prosesi mempelai laki-laki keperjamuan tanpa kekurangan minyak. Perumpamaan ini mengajarkan tentang apa yang terjadi saat Tuhan Yesus kembali menjemput murid-murid untuk dibawa masuk ke dalam kemuliaannya. Kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai mempelai laki-laki yang kedatangannya terjadi secara tiba-tiba. Ia hanya membawa gadis-gadis yang merupakan jemaatnya, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, dan seluruh kita siapapun yang siap sedia. Bagi yang tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan hati dan hidupnya, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah. Segera dikatakan tadi, pintu ruang perjamuan ditutup, dan tidak akan dibuka kembali. bagaimana dengan kita kini? Apakah hati dan hidup kita masih berisi full, kalau istilah kendaraan full tank, dengan KASIH, atau kita sudah agak abai, dan kurang berjaga-jaga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sehingga KASIH itu tinggal setengah penuh. Dan semoga, saya berdoa, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, kita tidak dan jangan sampai kosong ya, agar dapat berjaga-jaga dengan setia, bersiap menantikan Tuhan, banyak hal yang harus kita tolak dalam hidup kita. Khususnya menolak hal-hal yang tidak benar, tidak baik, apalagi menolak benar-benar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi gadis-gadis bijaksana adalah tanggung jawab setiap umat Kristen, pengikut Tuhan. Pelita harus tetap menyalah, saat mereka berjalan dalam prosesi keperjamuan. Penggambaran perjamuan sorga abadi kekal nanti, namun juga perjamuan tiap ibadah kita. Bahkan, bahkan, perjamuan kasih yang Tuhan sediakan untuk kita, untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua, dalam bentuk berbagai berkat, rahmat, karunia kasihnya. Dan untuk akhirnya, kita dimampukan juga menyajikan jamuan kasih kita, perbuatan nyata, kebaikan, kepedulian, kepada keluarga, kepada tetangga, dan sesama manusia. Bahkan, menjamu dunia dengan seluruh cinta kasih Allah. Bagaimanapun sulitnya. Ini yang kedua oleh karenanya. Yang terakhir, Bapak Ibu, berjaga, jaga, untuk mengasihi. Tuhan adalah sosok yang paling mengasihi, paling peduli, paling mengerti diri kita, masing-masing. Bahkan, sebelum kita diciptakan. Dia mengetahui kita apa adanya, siapa Anda, siapa kita. Dia tahu apa isi hati fikiran kita. Dia tahu dan sungguh memberi pemenuhan kebutuhan kita. Akan tetapi, di saat titik terendah, yang bisa kita alami. Dimana kita sedang, berusaha, proses, kuat, untuk boleh, secara mental, fikiran, psikis tadi. Apabila, Tuhan datang, akankah, dia tetap mengenal kita? Maksudnya, apakah dalam proses kita berjuang, seperti pandemi sekarang, atau pergumulan, perjuangan apapun, kita masih tetap setia, berjaga-jaga untuknya. Dengan wujud minyak tadi, beserta dengan cadangannya, pelita, cinta, pelita kasih, pelita sayang di hati, dan kehidupan kita. Apakah masih terus, menyala? Yuk, berjaga-jaga untuk siap sedia kapanpun. Yuk, mengasihi Tuhan dengan wujud, siap, sedia, berjaga-jaga, terus mengasihi sesama manusia. Siapapun orangnya, suku, ras, bangsa, bahkan agama apapun, tua, muda, laki-laki atau perempuan, bahkan tingkat pendidikan, keadaan ekonominya, finansial, dan apapun pekerjaan dan aktivitas mereka, kita semua sehari-hari. Semua, setiap orang kita sambut dengan kasih yang tulus, sederhana, sederhana, namun, kuat di dalam kasih karunia keselamatan Allah, yang telah berkorban karena kasihnya, dalam diri Tuhan Yesus Kristus, dikayu salib, siap, sedia, menebus, dosa-dosa, kita semua. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Ayat 10, ayat 10. Jadi perhatikan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mereka yang menunda-nunda pekerjaan besar, pekerjaan yang baik, dalam kehidupan, besar kemungkinan tidak akan memiliki waktu, untuk melakukannya. Memperoleh anugerah adalah pekerjaan, yang membutuhkan waktu, dan tidak dapat dilakukan pertanggung jawabannya, dengan tergesa-gesa. Inilah yang akan terjadi, ketika kita harus pergi membeli minyak sementara, kita sudah harus menyalakan pelita sekarang. Kita pergi mencari anugerah, sementara kita harus menggunakannya sekarang. Jadi, tolong diam sebentar, berhenti renungkan ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Perhatikan, Tuhan Yesus Kristus, akan datang kepada umatnya, kepada kita, pada hari yang mulia itu, seperti seorang mempelai laki-laki, ia akan datang dalam kemegahan dan pakaian yang mewah, masuk bersama-sama dengan kita semua, dalam jamuan sorga abadi kekal. Pun, dalam kehidupan sehari-hari sekarang, menikmati kebahagiaan, keselamatan sorga. Tugas berjaga-jaga ini tentu merupakan suatu kepercayaan besar, dan kehormatan bagi kita. Dalam teks Alkitab kali ini, bisa dimengerti bahwa para gadis yang tidak sungguh mempersiapkan segala sesuatu, untuk menyambut mempelai, adalah mereka, para gadis, para sahabat, para keluarga, para komunitas, kebersamaan, orang-orang yang percaya, yang sangat tidak bertanggung jawab. Dari hal-hal yang tampaknya kecil, mari, bersiap pada hal-hal yang sederhana sekalipun. Mari, berjaga-jaga dari hal-hal yang kelihatannya sangat sepele. Mari, kita boleh menyatakan cinta kasih, dari hal-hal yang paling kecil sekalipun. Di rumah pastori kami, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ada salah satunya yang mungkin, bisa jadi contoh, atau malah mungkin Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, keluarga, dan semua pribadi, lepas pribadi kita, juga sudah melakukannya. Atau dalam bentuk lain yang berbeda. Begini, kami pada awalnya melihat ada dua keranjang kecil bekas parsel, di belakang, di dapur belakang. Nah, bekas keranjang parsel kecil ini, itu memunculkan ide dari Tuhan. Lalu, kami membeli, ya, di minimarket, ya, sekarang, kan banyak yang makanan-makanan, minuman kecil yang promosi, beli satu, dapet dua, diskon, dan sebagainya. Ya, di dekat kasir banyak. Tapi ini memunculkan keriangan dan sukacita. Kami membeli bagian-bagian yang kelihatannya kecil itu, lalu, mempersiapkannya untuk tiap pengendara ojek online, yang datang mengantarkan kiriman barang, ke rumah pastori, kiriman surat, kiriman makanan, kiriman tugas-tugas sekolah khususnya, dan sebagainya. Setelah kami menerima barang yang mereka antar, kami mempersilahkan mereka mengambil cemilan dan atau minuman kecil tersebut. Dan ada kesukacitaan, kebahagiaan, ketika melihat selalu ada senyum, kegembiraan, bapak atau ibu ojek online itu. Bahkan sampai ada yang mengatakan begini, bapak, ibu, dan saudara-saudari. Wah, saya memang sedang haus banget nih, katanya. Dan malah ada, yang terakhir kemarin mengatakan, terima kasih sekali ya, ini saya akan simpan baik-baik. Untuk saya bawa pulang, untuk anak saya, dia pasti sangat senang. Mari ibu bapak dan saudara-saudari, sekali lagi, apakah kita setiap hari bersiap, berjaga-jaga, dengan setia, dimulai dari arah hal-hal yang sederhana, perkara-perkara kecil, mengasihi sesama manusia? Apakah kita di tengah pandemi ini setia menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Atau malah hati-hati, menjadi gadis-gadis yang bodoh? Apakah kita menjadi murid sejati, atau murid palsu? Pribadi pengikut sejati, atau pribadi pengikut yang palsu? Jemaat umat Tuhan yang sejati, atau jemaat Tuhan, yang kurang sejati, atau bahkan palsu? Berulang kali Tuhan memperingatkan para pengikutnya, kita semua, agar kita menguji diri kita, untuk benar-benar menjadi pengikutnya yang sejati. Kebahagiaan surgawi, yang Tuhan janjikan hanya berlaku bagi murid yang sejati, bagi umat yang betul-betul memiliki kesetiaan berjaga-jaga. Siapa yang tidak setia, dia akan ditolak sebelum terlambat. Sebelum terlambat, pastikan bahwa Anda, saya, kita semua, sungguh, menjadi gadis-gadis, bijaksana. Selamat berjaga-jaga dengan setia. Selamat berjaga-jaga untuk terus dan semakin, mengasihi sesama manusia, mengasihi kehidupan. Amin.